Selanjutnya sederhana kita lihat berita dari Purwakarta, Jawa Barat dimana polisi terus melalami dugaan pembunuhan terhadap pelajar SMP yang jasadnya dibuang dan ditemukan di tempat sampah. Selain menunggu hasil otopsi, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Selamat pagi semua. Hari ini pagi kami dapat laporan adanya seorang jenazah laki-laki di tempat sampah. Saya lapor ke pihak-pihak yang terkait dan Alhamdulillah Pak Babinsa, Pak Bin Mas. Polisi menyebut jenazah korban berusia 16 tahun yang terluka di bagian kepala masih diotopsi di rumah sakit Sartika Asi, Bandung untuk mengetahui penyebab kematian. Selama penyelidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya rekaman CCTV dan senjata tajam yang ditemukan di dekat jasad korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif dan mencari pelan. Sebelumnya, korban ditemukan tewas ditumpukan sampah di pinggir jalan pada selasa lalu. Menurut keluarga korban, pada malam sebelum kejadian, korban sempat dijemput dua temannya. Kemudian, dengan menggunakan satu motor, mereka keluar meninggalkan rumah dengan membawa senjata tajam. Untuk kami sekarang menunggu langkah sambil menunggu informasi hasil daripada forensik ya, dari rumah sakit, visumnya itu nanti hasil jawabannya. Tetap kita lakukan pengembangan dari keterangan transaksi yang didapat, disinkronkan dengan barang bukti yang kita temukan, barang kalian nanti diupayakan untuk barang bukti pendukung seperti CCPP mungkin kalau ada di sekitaran, dan lain-lain yang lainnya.